Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik hadan Nabi Yil Karim Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa kurrata ayunina wa ulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih wa sahbih Alhamdulillah terima kasih teman-teman masih selalu diberikan kesempatan untuk update video terbaru ya dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang selalu menunggu apalagi yang selalu stay tune menonton langsung saat upload saya ucapkan banyak terima kasih saya doakan anda semuanya dalam berlimpah ya lalu Allah tingkatkan level syukurnya kemudian Allah tingkatkan juga kualitas rezekinya kemudian Allah sehatkan anda semuanya yang sakit Allah berikan kesembuhan kemudian yang terlilit sebuah kewajiban Allah segera lunaskan dan segera Allah selesaikan amin baik kita bersingkat saja videonya ya Insyaallah di video kali ini atau di materi kali ini sangatlah menarik saya punya versi tersendiri meskipun tidak akan merubah esensinya dari sebuah keilmuan ada satu komponen yang sangat penting saat kita berbicara tentang hukum tarik menarik komponen tersebut adalah visualisasi tetapi mungkin ada beberapa hal yang masih belum anda pahami setidaknya di video kali ini atau di upload kali ini saya ingin jelaskan secara sederhana agar yang awam sekalipun bisa memahami ya dan mudah banget untuk dipraktekan dan Insyaallah nanti di akhir video akan ada panduan visualisasi menjadi magnet uang atau memvisualisasikan keberadaan uang di dalam pikiran anda baik apa sih sebenarnya visualisasi itu visualisasi itu sederhananya begini membayangkan satu objek atau membayangkan goal anda atau keinginan anda secara real di dalam imajinasi anda secara nyata nah selain secara nyata juga harus menimbulkan atau memunculkan rasa kepemilikan di sana dan terjadinya saat ini artinya begini kalau anda berniat untuk bervisualisasi tetapi saat bervisualisasi anda rancang untuk masa depan itu kurang tepat jadi kalau kembali kepada fungsi yang sebenarnya atau kembali kepada pengertian yang sebenarnya visualisasi adalah membayangkan satu objek dan terjadi sudah terjadi saat ini artinya now sekarang sampai disini paham ya kalau tentang visualisasi atau pengertiannya ya lalu cara prakteknya seperti apa sebelum masuk kepada cara prakteknya setidaknya anda harus memahami waktu-waktu tertentu saat bervisualisasi pengaruh apa tidak sih atau sembarangan atau kita tinggal pilih waktu suka-sukanya kita kalau memang sudah masuk ke ranah spiritual dimana orang-orang spiritual itu memaksimalkan pikiran bawah sadarnya atau memaksimalkan hatinya ya yang pada umumnya bawah sadar itu kendalinya 88% tetapi menurut orang-orang yang benar-benar spiritual dia bisa mencapai sampai 90-95% nah tadi yang saya janjikan adalah membahas dari yang paling dasar sehingga yang paling awam pun tahu dan mengerti bahkan mudah untuk dipraktekan untuk bicara waktunya ya sebelum kita masuk pada tekniknya nih kita bicara waktu dulu waktu yang sangat efisien untuk bervisualisasi adalah menurut umum yang dijelaskan oleh para youtuber yang membahas tentang hukum tarik-menarik adalah bangun tidur dan menjelang tidur saya sangat sepakat itu setuju banget menjelang tidur kondisi pikiran kalau secara gelombang otak itu bisa berada di alpha atau pun theta dan kalau bangun tidur sama artinya pikiran kita tidak terforsir atau belum mau berpikir sesuatu yang berat artinya lebih menyisihkan masalah saja dan menerima sugesti sekali lagi menerima sugesti apapun yang dilihat didengar dirasakan itu mudah banget untuk masuk ke dalam bawah sadar ya mudah banget untuk masuk ke dalam bawah sadar sekali lagi kalau pikiran kita berada di alpha atau pun theta setiap apapun yang kita lihat kita dengar kita rasa itu menjadi sebuah sugesti dan saya pastikan masuk ke dalam bawah sadar karena area kritis sudah mulai melemah di sana nah kalau ada sudah tahu waktunya maka anda tinggal lakukan saja di jam-jam dimana anda benar-benar dalam kondisi alpha dan theta kalau di waktu yang lain gimana Gus? ya bisa saja yang penting sekarang bicara tentang gelombang otaknya artinya dalam kondisi tenang dan relax kalau dalam kondisi jam-jam tertentu yang aktivitasmu begitu padat maaf sepanjang yang saya tahu kalau kita dalam kondisi aktivitas yang padat itu pikiran kita sangat-sangat dalam kondisi pikiran sadar ya jadi kurang disarankan bukan menyalahkan kurang disarankan karena hasilnya tidak akan maksimal balik lagi tadi pertama saya mengatakan bahwa definisi visualisasi adalah atau yang dimasuk dengan visualisasi membayangkan satu objek yang anda inginkan dan membayangkannya itu sekarang artinya terjadinya sekarang lalu timbul sebuah rasa sudah memiliki sudah memiliki awas ya jadi bukan akan bila seandainya jika kalau dan lain-lain jadi hindari semua kata itu saya akan mencoba untuk memberikan teknik yang sangat mudah dan bahkan ini mudah banget untuk kamu praktekkan karena sebenarnya visualisasi itu gak perlu terlalu lama ya karena pada akhirnya nanti pikiran bahwa sadar akan kembali normal dalam artian begini pikiranmu atau kondisimu kembali normal lagi kalau sudah normal biasanya area kritis mulai berbicara lagi tuh mulai menutup jadi sugesti yang masuk akan dikritisi lagi jadinya yang gak masuk menjadi percuma gitu nah lanjut saat kamu bervisualisasi pastikan tenang tenang dan relax agar setiap sugesti masuk ke dalam bawah sadar semakin sering kamu melakukan hal ini maka berpotensi yang kamu inginkan yang ada di dalam imajinasimu di pikiranmu itu menjadi realita satu lagi tambahan sebelum kita praktekkan tujuan orang bervisualisasi atau tujuan dari visualisasi itu adalah memanipulasi pikiran bawah sadar sehingga pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana imajinasi mana realita lebih dekat atau lebih bisa diambil kesimpulan oleh pikiran bawah sadar ini adalah realita ini nyata saat bervisualisasi bayangkan satu objeknya kemudian rasakan keberadaannya dan timbulkan rasa sudah memiliki disana kemudian feelnya happy lagi-lagi saya ingatkan sekarang bukan rancangan untuk masa depan jadi pikiran bawah sadar termanipulasi bahwa ternyata saya sudah memiliki sekarang tujuannya sebenarnya ini yang jarang dibahas ini ya tujuan kita bervisualisasi adalah menciptakan rasa syukur menciptakan rasa syukur jadi kalau misalkan kita tidak bervisualisasi bisa gak Gus? atau pertanyaannya kalau saya tidak bervisualisasi apakah loa saya menjadi tidak komplit atau gagal? menurut saya gak seperti itu gak seperti itu sih bijaksananya menjawab ya menurut saya begini ada memang beberapa orang yang tidak tidak bisa saya pungkiri karena saya berinteraksi langsung ya dengan orang-orang seperti ini ada beberapa orang yang memang terkendala bahkan menurut dia dia tidak bisa bervisualisasi visualisasi itu begini mudahnya lebih mudahnya ya mungkin hanya faktor kurang latihan atau kurang repetisinya jadi buat mudahnya begini ambil satu uang kertas uang 100 ribu perhatikan per item disana anda lihat baik-baik buka mata anda lihat perhatikan baik-baik per item ya ada 05 1 dan 05 kemudian ada Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang tersenyum kemudian di bagian belakangnya ada ibu menari atau orang menari kemudian warnanya dan lain-lain perhatikan baik-baik secara spesifik disana kalau sudah anda perhatikan baik-baik tolong hanya fokus kepada objek yang anda lihat ini untuk latihan agar anda faham dan mudah untuk bervisualisasi lihat baik-baik uangnya perhatikan baik-baik disana kalau sudah beberapa detik saja anda lihat lalu anda bisa melihat secara spesifik bentuk warna item-item yang ada di uang kertas 100 ribu coba anda tutup mata pertanyaan saya sederhana ketika anda tutup mata munculkah satu uang 100 tersebut dalam pikiran anda bayangkan ketika anda tutup mata jika anda masih melihat di dalam pikiran anda uang 100 ribu dengan secara spesifik per item maka sebenarnya itulah yang disebut visualisasi sekarang baru skenario nya yang ada di pikiran adalah timbulkan rasa memiliki lalu imajinasikan uang tersebut menjadi semakin banyak semakin banyak sehingga membuat anda semakin senang otomatis karena uang itu banyak lalu secara urut anda timbulkan rasa memiliki disana dan itu ternyata sudah terjadi saat itu di dalam imajinasi sesimpel itu kan dan timbul rasa syukur disana berterima kasih karena memang sudah punya uang banyak di dalam imajinasi oke untuk lebih mudahnya mungkin ada baiknya kita praktekkan sekarang seperti biasanya saya selalu akan menyampaikan ini bahwa di awal sebelum anda memprogram ulang pikiran bahwa sadar termasuk sebelum anda bervisualisasi maka tenangkan dulu pikiranmu netralkan dulu pikiranmu hentikan dulu sangka-sangka sebuah pertanyaan mungkin ini apakah nyata ini apa ansi dan lain-lain pertanyaan-pertanyaan seperti itu singkirkan dulu singkirkan jauh-jauh agar tidak tidak ada apa agar tidak menimbulkan kritis tidak menghidupkan atau tidak mengembalikan area kritis itu menjadi semakin kuat karena semakin anda kritisi maka ini sulit untuk anda dapatkan baik kita langsung praktek saja tenangkan dirimu tugas kamu hanya mengikuti ini sebenarnya sama seperti terapi tinggal mengikuti alurnya dan saya minta sebelum anda lanjutkan audio ini siapkan dulu uang kertasnya uang 100 ribu atau justru semakin banyak lebih bagus anda pegang duduk bersihlah serius dengerin saya baik-baik lihat uangnya baik-baik kemudian perhatikan per item seperti panduan saya tadi perhatikan per item yang ada di uang kertas tersebut perhatikan warnanya kemudian ekspresi dari gambar yang ada di uang tersebut kemudian jumlah nolnya anda pasti tahu sudah melihatnya dengan jelas anda boleh bolak-balikan uang tersebut kemudian lihat kembali 3 detik saja di hitungan ketiga nanti baru tutup mata anda 1 2 3 tutup mata anda tangan anda bersama uang anda letakkan di dada anda lihat baik-baik di dalam pikiran anda uang tersebut masih membekas jelas di dalam pikiran anda sekarang anda bayangkan uang tersebut semakin banyak jumlahnya bahkan lebih banyak dari apa yang sudah anda lihat lihat baik-baik uangnya semakin banyak anda melihat kepada uang uang semakin banyak dan sadari bahwa itu adalah milik anda sekarang tugas anda adalah memunculkan rasa kepemilikan atau rasa memiliki terhadap uang yang anda lihat di dalam imajinasi anda rasakan saja ikuti saja anda perlu merasakannya feel anda perlu merasakannya keberadaan uang itu dan ekspresikan rasa senang di sana tersenyumlah bahkan tertawalah karena anda sudah memiliki uang tersebut anda hanya merekam satu kata atau dua kata dari saya sudah memiliki itu sudah menjadi milik anda ekspresikan rasa senyum anda ekspresikan rasa bahagia anda rasa senang anda syukur anda sekarang nikmati dulu sejenak dalam imajinasi sekarang itu sudah menjadi milik anda anda berkelimpahan uang datang dari berbagai arah anda memutuskan dan menyepakati diri anda untuk menjadi magnet uang anda bahkan memberikan izin seluruh keberlimpahan yang ada di semesta ini menjadi atau datang kepada anda menjadi milik anda dan anda adalah magnet keberuntungan dengerin saya baik-baik anda adalah magnet uang uang datang begitu mudahnya dari berbagai arah uang datang dari segala sumber dan setiap apapun bisnismu menghasilkan uang yang banyak anda adalah magnet uang katakan pada diri anda aku siap layak dan pantas menerima keberlimpahan kekayaan aku melayakan diri aku memantaskan diri dan aku siap untuk menerima segala jenis magnet keberuntungan aku memutuskan untuk hidup bahagia hari ini nanti dan seterusnya saya tambahkan bonus afirmasi disana dan rasakan kemampilikan kamu rasakan bahwa dirimu sudah memiliki uang tersebut ekspresikan rasa senangnya rasa bahagianya dan rasa syukurnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing ekspresikan rasa syukuran yang muslim silahkan wajah alhamdulillah dengan rasa yang non muslim silahkan dengan caranya masing-masing tinggal menyesuaikan saja di hitungan ketiga buka mata anda dan rasakan rasa syukurnya satu dua tiga buka mata anda baik teman-teman semudah itu anda bisa tarik kesimpulannya seperti apa sih sebenarnya visualisasi kalau anda sudah merasakan senang saat saya pandu seperti ini itu anda bisa bayangkan kalau anda melakukannya secara repetisi berulang-berulang dan berulang simple sesimpel-simpelnya saya jelaskan bagian yang mudah banget untuk kamu pahami jadi kamu tinggal mengikuti saja panduannya lalu kamu bisa praktekkan sendiri tetapi kalau misalkan anda masih dalam kesulitan untuk mempraktekkan sendiri sepertinya anda benar-benar butuh untuk dibimbing dan untuk itu saya mengajak anda untuk bergabung di private school yang saya adakan rahasia kajaban doa banyak materi banyak edukasi banyak bimbingan yang bisa kamu dapat di sana segera daftarkan diri anda untuk pendaftarannya kamu bisa cek di deskripsi insyaallah sangat membantu anda siapkan dulu diri anda dan persiapkan dulu mental anda siapkan dan menjadi mental kaya mentalnya dulu harus kaya baru realitanya anda akan menjadi kaya terima kasih buat sahabat semuanya maaf videonya akan sedikit panjang dan insyaallah tetap akan selalu bermanfaat untuk anda semuanya terima kasih sekali lagi sehat selalu untuk anda sukses selalu keajaiban selalu datang dalam kehidupan anda dan semakin baik kaya raya amin saya bagus berajal fakir assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton